Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya dan umum yang dirahmati Allah Amin, saya Ima di Kalimantan Saya mau bertanya apa yang harus saya lakukan Suami saya selalu kasar sama anak saya Dari suami yang pertama Dia sering mupul anak saya Dan sedikit-sedikit membentaknya Terus terang saya tidak tega melihat anak saya Digitukan, dari sebelum nikah Dia sudah tahu saya punya anak Tapi dia janji mau menerima anak saya Dan saya sudah minta dia untuk berubah Jangan kasar, tapi dia tetap kasar Sudah hampir 10 tahun saya menunggu perubahannya Namun tidak berubah juga Sekarang saya sudah punya 2 anak dari suami yang sekarang Saya bingung bu ya Kadang saya berpikir untuk cerai saja Karena saya tidak tega melihat anak saya dikasari terus Tapi saya juga tidak tega Kalau harus Memisahkan anak juga dengan orang tuanya Mohon solusinya bu ya Memang Kalau kita mencari orang sempurna Tidak akan ketemu Hanya baginda Nabi yang sempurna Dalam beragama Kita pun tidak sempurna Terlalu ada kekurangan Tapi mungkin suami anda adalah termasuk orang berinafakah dan sebagainya Sayang kepada anda Dan sayang kepada anak-anak anda dengan belinya Biarpun Belum bisa sayang kepada anak anda Berarti kekurangannya disitu Kekurangannya disitu pun anda sudah punya anak Jangan berpikir tentang perceraian Kalau anak anda Karena anda sudah menikah 10 tahun Dalam dugaan kami Anda-anda sudah lebih dari 12 tahun Maka Supaya tidak Karena anak anda sudah mulai bisa berpikir Saya tidak tahu umurnya berapa Karena tidak mungkin anaknya umur 10 tahun Kan begitu Karena nikahnya saja kan baru sudah 10 tahun Anggap berarti anak anda sudah lebih dari 12 tahun Dan itu justru saat tepat Saat ini anda harus berpikir jelas Praktis Praktis yang 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 mudah Karena anak anda sudah mulai berpikir Jangan sampai menjadi benci Benci bukan benci kepada bapak Itiri Benci kepada saudaranya Yang seibu Yaitu anak-anak anda Sebelum terjadi Jauhkan Anak anda Daripada melihat perilaku yang tidak baik Dari suami anda Cerai bukan pilihan yang baik Kalau anda punya kebutuhan pribadi kok Belum tentu anda langsung dapat suami Iya kan Maka ini kesempatan Bisa anda terpikir di tempat yang baik Tanpa harus mendengar bahwasannya Bapak dirinya tidak mencinta ini Anda terpikir di tempat yang baik Mondok pesantren dan sebagainya Rayu Dan mungkin ini adalah ada hikmah Sehingga mungkin anak itu merasa di rumah Tidak diperlakukan dengan baik Mungkin anda mondok baginya bagi Seakan semakin mudah Ada solusi Jadi kami tidak menghimpu perceraian Karena dibalik perceraian ini Banyak problem Anak-anak anda bagaimana Anda sendiri sayang pada anak-anak Bukan saja urusan ini Kebutuhan pribadi anda Tidak akan terpenuhi lagi Karena anda tidak punya suami Kemudian biar anda semakin lega Sehingga nanti bisa melayani suami Dengan maksimal Bisa jadi Di saat tampak Jauh seperti itu Akan muncul kasih dan cinta Dari suami anda Kepada anak anda Dan ingat Anda jangan menuntut Ini kadang bikin sakit orang Anda jangan menuntut suami anda Untuk Mencukupi Anak anda dari suami pertama Sudah biarkan saja Mengalir begitu saja Berjaya gitu Karena menuntut sendiri Jadi gak endah Dan memang itu bukan anaknya dia Dan dia tidak punya tanggung jawab Secara nafakah Secara dohir Tapi kalau ada seorang suami Mau sama ibunya saja Sama nanda Ini keterlaluan Kalau kita saja Pengen punya anak santri Yang banyak Dirawat kok Ini Anggap saja Kayak santrinya Kita saja Apa sih berbuat baik Kepada anak istrinya Nah hal-hal sepatutnya Sebenarnya kita itu menanggap Kalau ada seorang suami Mau sama ibunya Sama anaknya Enggak itu sakit Loh dia Ini kan anak istrinya Jangan Kalau anak istrinya Anak orang saja Kita harus berbuat baik Kok apalagi anak istrinya Sebenarnya kalau saya ketemu dia Ini perlu ditegur orang begitu tuh Jangankan anak istrinya Anak orang lain saja Semestinya kalau dia perlu bantuan Dibantu kok Anak istrinya dimusuhin Ya mungkin kalau basah kasar kami Ya gila orang gitu tuh Cuman kalau ada orang gila Anda tidak boleh ikut gila Anda yang normal Anda yang sadar Maka semoga gilanya sembuh itu Dengan cara apa? Anda sekolahkan Anda pondokkan Jauhkan dari dia Anda baik-baik sama suami Lihat suatu gilanya hilang Sehingga muncul kasih saya Yang akan bertanya Dan Anda jangan menuntut Memang itu bukan sewa kewajiban Cuman hidup kan Tidak hanya kewajiban-kewajiban saja Kalau hidup saya Hanya urusan kewajiban saja Anak orang itu bilang Kersang banget Tetangga sakit Gak punya duit Saya banyak duit Kan secara hukum Zakat sudah tak bayar Ya kan? Anak saya terkasih nafakah Tetangga apa urusannya? Kan begitu Kalau hanya sekedar Urusan wajib-wajib saja Rendah banget Hidup kita urusan wajib-wajib saja Anak istri Bukan anaknya Tapi kan anak istri Kalau bukan anak istri pun Ada orang yang pikir Jalan gak bisa makan Kita ajuk ngasih makan kok Kalau ada orang Dengan anak istri saja Gak bisa baik Apakah kebayang Dia bisa berderma Bangun pondok pesantren Gak bisa Oh gak? Anak istrinya saja Gak bisa Berbuat baik kok Berarti ada yang rusak Di dalam cara berfikirnya Itu mentalnya itu rusak Saya gak Makanya saya ingatkan Hei istri Kalau anda menikah dengan suami Yang suami punya anak Ambil hati suamimu Dengan baik-baik Dengan anaknya Hei suami Kalau engkau menikah dengan wanita Sudah punya anak Ambil hati istri Dengan baik-baik Dengan anaknya Itu kan kunci Itu kunci cerdas Kunci cerdas Maka orang itu gak cerdas Orang itu Orang kayak tadi itu gak cerdas Saya ingatkan gak cerdas Maka biar semuanya faham Biar jadi orang cerdas Hidup tuh indah Kan seandainya Anda seorang laki-laki Menikah dengan istri Punya anak tiga Alhamdulillah Saya punya lahan pahala Tiga Baru menikah Sudah dapet tiga Kan gitu saja Kok jadi beban dan sebagainya Ini hidupnya orang Kan jadi benar Orang yang selalu Merasa orang bersamanya Jadi beban Maka dia akan menjadi beban Buat orang lain Ya kan Kata Syakrawi Kalau Kalau engkau tidak bisa Memberikan lebih Kepada orang lain Maka engkau Ada sesuatu yang lebih Harus dipangkas Maksudnya kalau kita Tidak bisa Membuat lebih Berbuat orang lain Berarti kita Mengganggu Penalu Gitu loh Jadi Orang itu harus Berikir Beban Itu orang dong Jangan egois terus Kalau egois itu benar Insyaallah ya Semoga dengar ini Anda istri semakin Tabah Suami kalau mendengar Beres Dan yang Luar yang masih Setengah gila Setengah gila itu Nanti saya keras saja Begini Karena saya rindu Harmonis rumah tangga Anda semuanya Anda mungkin marah Dengan saya biarkan Anda marah dengan saya Tapi dengan istri Harmonis lainnya Anda dengan saya marah Tapi Anda suami Yang membawa anak Itu Anda sebagai Harmonis Ingat Anak-anak suami Anda Harus Anda sayangi Anak-anak istri Anda Harus Anda sayangi Karena ada orang Menikah dengan Janda punya anak tiga Kan mungkin saja Lumayan Apalagi yatim tiga Aduh Gede banget Pahalaku Aku nikah dengan ibunya Ternyata punya anak yatim tiga Lumayan Kayak gitu aja Kok hidupnya Beban Ini semuanya Bahkan suatu ketika Ada orang tanya kepada kami Bu ya Ada seorang laki-laki Menikis saya Saya punya anak tiga Cuma katanya apa Anakmu jangan dibawa Biar sama neneknya Oh jangan nikah Dengan laki-laki itu Udah tampak setannya kok Masa Sudah ninggal Anaknya sama neneknya Terus gimana Jangan nikah Dengan orang semacam itu Bahaya banget itu Insya Allah Sedikit menjadi panjang Karena Ini bukan kasus pertama Saya sering menemukan Orang semacam itu Orang yang gak pandai Dalam rayu Orang yang gak pandai Dalam meracut cinta Orang yang gak tambah Benar nyeburkan cinta Itu bikin masalah Dalam hidupnya Allah Alhamdulillah